Terima kasih yang masih bersama kami. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Horti Kultura Tabalong telah memberikan bantuan mesin kombain harvester bagi kelompok tani Bamban Desa Pudak Setegal, RT1 Kecamatan Kelua. Adanya mesin tersebut memudahkan para petani dalam memanen padi. Bantuan mesin kombain harvester atau alat pemanen padi yang dapat memotong, merontokkan, serta membersihkan padi dalam satu waktu yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Horti Kultura Kabupaten Tabalong ini sudah dioperasikan oleh kelompok tani Bamban Desa Pudak Setegal, RT1 Kecamatan Kelua sejak bulan April lalu. Mesin tersebut juga dapat dimanfaatkan petani kelompok lain dengan skema sewa sebesar Rp8.000 per black. Pengurus kelompok tani Bamban, Ridani Hadi mengatakan dengan adanya bantuan mesin kombain ini dapat mempermudah petani dalam memanen padi. Pasalnya sebelumnya para petani melakukan panen dengan cara konvensional yang prosesnya dianggap lebih banyak memakan waktu dan tenaga. Alhamdulillah masyarakat di sini, arah-arai orang di sini, menyemankan di orang. Kedah lepah lagi orang, kan dulu orang pakai harit. Baharit aja, baharit. Banyak prosesnya baharit. Kalau ini hari hujan kan pasang madang. Mengumpulkan-mengumpulkan, habis itu ini mesin pakai peruntok itu, mengangkut prosesnya. Kalau kombin kan udah tinggal karungahnya aja lagi. Madang udah bersih. Kepala DKPP TPH Tabalong, Faro Raji mengatakan, mesin kombin harvester yang diberikan ini merupakan bantuan tahun 2023 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong. Faro Raji menuturkan, hal ini sebagai upaya dari DKPP TPH Tabalong untuk membantu para petani dalam hal modernisasi pertanian, melihat keuntungan serta manfaat yang dirasakan petani cukup besar. Alhamdulillah berkaitan dengan modernisasi ala pertanian ini tentunya masyarakat di DKPP Tabalong sangat bersyukur, karena ini pertama adalah efisiensi dan juga efektivitas dari hasil yang mereka capai ini lebih baik dan juga untuk mengurangi kerugian. Kerugian dalam artian misalnya kerugian dari misalnya kehilangan dari hasil panen, karena ini kan langsung di langsung di alat, langsung masuk dalam apa itu karung, nah jadi mengurangilah kehilangan. Faro Raji mengimbau kepada kelompok tani yang telah mendapatkan bantuan mesin combine harvester untuk dapat menjaga serta memelihara alat tersebut, sehingga dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. Nova Arianti TV Tabalong melaporkan.